Mengantisipasi masuknya daging celeng ilegal di tengah melonjaknya harga daging sapi, selasa siang kepolisian sektor kawasan pelabuhan Merak melakukan razia terhadap sejumlah kendaraan yang baru turun dari kapal Roro. Razia dipusatkan pada kendaraan jenis truk, ekspedisi, dan armada bus, sebab dua jenis kendaraan ini biasa digunakan untuk mengirimkan daging celeng ilegal ke Pulau Jawa. Tingginya harga daging sapi di pasaran beberapa pekan ini membuat kemungkinan pengiriman daging celeng ilegal dari Sumatera ke Pulau Jawa kembali meningkat. Berdasarkan hasil penyelidikan, daging celeng akan dicampur dengan daging sapi oleh pedagang nakal demi keuntungan berlipat. Modus yang digunakan adalah menyamarkan, menyamarkan pengangkutannya menggunakan truk. Dengan truk di mana yang pernah kita tangani disamarkan dengan peralatan mesin, kemudian di atas di bawahnya adalah tumbukan daging sapi, daging celeng. Sejak Januari, pihak kepolisian dan karantina pelabuhan Merak telah dua kali mengamankan ribuan kilogram daging celeng ilegal yang akan dikirim ke sejumlah daerah di Jabodetabek dan Jawa Barat. Di Tanggrang, Banten, Bulog bekerjasama dengan pemerintah kota Tanggrang menyediakan satu ton daging sapi yang digelar di halaman Pasar Anyar. Hal ini dilakukan guna menstabilkan harga daging sapi di pasar tradisional yang saat ini mencapai 130 ribu rupiah per kilogram. Operasi daging sapi sinergi tersebut langsung diserbu para pembeli daging. Sudah lima hari gak makan daging, udah lebaran ya. Ya ini membantu bisa makan daging gak ikan terus. Rencananya, pemerintah kota Tanggrang akan terus melakukan koordinasi ke pemerintah pusat agar segera menstabilkan harga daging yang kini melambung tinggi. Mudah-mudahan, tadi juga saya dengar di media sudah ada mulai kebijakan, dari pemerintah pusat kaitan impor akan dilaksanakan oleh Bulog, kalau gak salah, begitu. Dan mudah-mudahan ke depan harga daging sapi di kota Tanggrang semakin stabil. Pas Syahri Raya Idul Fitri, harga daging sapi justru bertambah mahal. Di beberapa daerah bahkan menembus hingga 150 ribu rupiah per kilogram. Hal ini memicu sejumlah pedagang daging sapi mogok berjualan. Iman Santosa, Andrianus, melaporkan untuk NER.